Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Real Madrid resmi berpanjang kontrak di Baut Kortois Real Madrid resmi memperpanjang kontrak di Baut Kortois Berdasarkan pernyataan resmi klub, di Baut Kortois menyebabkan diperpanjang kontrak hingga tahun 2026 Kortois sudah menjadi sosok penting dalam squad Madrid sejak datang dari Chelsea Kortois berlabuh ke Santiago Bernabeu pada musim panas tahun 2018 Penjaga gawang asal Belgia itu tidak tergantikan sebagai pilihan utama Di bawah mistar gawang sepanjang karirnya dengan Los Blancos Sejauh ini, Kortois mencatatkan 130 penampilan di seluruh kompetisi dengan Real Madrid Serta terlibat dalam kesuksesan meraih titel La Liga, Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia Antar Klub Arsenal tak ragu untuk memasukkan kapten mereka Pierre-Emerick Aubamee yang ke dalam daftar jual klub Klub London Utara ini telah mengundang para klub peminat untuk mengajukan tawaran Manajemen Arsenal berharap bisa menjual Aubamee yang sebelum perusahaan transfer musim panas ini ditutup Bukan hanya sang kapten, beberapa striker di squad Mikel Arteta lainnya juga masuk dalam daftar jual Partner Aubamee yang di lini depan, Alexandre Legazi juga akan dilepas Pemain Internasional Prantis itu juga ditepikan ketika Arsenal membuka musim 2021-2022 Menguat spekulasi jika Arteta siap menguangkan sang striker Laporta, Barcelona selalu cinta Lionel Messi Lionel Messi sudah bergabung dengan Paris Saint-Germain Saat berpamitan ke Barcelona, Messi berurai air mata Dia mengungkapkan keinginan untuk bertahan di Los Coles Bahkan sudah bersedia potong gaji sebesar 50% Melihat Messi saat ini, Presiden Barcelona Juan Laporta pun mengaku sudah tak bisa berbuat banyak Kondisi keuangan tim yang tidak baik-baik saja memaksa mereka harus melepas Messi Kami akan selalu mencintai Messi, dia sungguh luar biasa untuk klub Perlahan menjelang akhir, hubungan itu memburu Kami ingin 2 tahun lagi Messi yang terbaik, kata Laporta seperti dikabarkan BBC Van Dijk bukan robot, butuh waktu kembali 100% Van Dijk dipercaya jadi starter saat Liverpool menghadapi Norwich City di pekan pertama Liga Inggris Dalam kemenangan Liverpool dengan skor 3-0 Van Dijk bermain penuh dan mampu mengawal ini belakang dengan baik meski ada beberapa kesempatan kecolongan Tetapi, Van Dijk tak mempermasalahkan itu karena dia mengaku belum mencapai kondisi terbaiknya Usai absen lama, Virgil Van Dijk akan pelan-pelan mengembalikannya Menurut saya setelah melihat kondisi badan sendiri, masih banyak yang harus diperbaiki Tapi saya bukan robot, saya tidak bisa secepat itu kembali ke kondisi 100% Ujar Virgil Van Dijk di Daily Mail Divock Origi jadi incaran 3 klub Premier League Origi sedianya masih terikat kontrak di Anfield hingga tahun 2024 Namun, striker 26 tahun itu kesulitan menembus squad utama Liverpool Manager Liverpool Jurgen Klopp kini dikabarkan Bersedia melepas Divock Origi sebelum penutupan bursa transfer pemain di musim panas ini Daily Telegraph melaporkan Sudah ada 3 klub Inggris yang berminat mendatangkan sang pemain Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, dan West Ham United menjadi tim-tim yang menjadikan Origi sebagai target Ketikanya bersaing demi mendapatkan pemain yang memiliki nilai pasaran 10 juta bonus perling itu Henderson segera tekan kontrak baru di Liverpool Kontrak Jordan Henderson yang sekarang ini tersisa 2 tahun lagi Sayangnya negosiasi antara Liverpool dengan sangkap yang dikabarkan menemui jalan buntu Kini ada kabar terbaru terkait kontrak Jordan Henderson di Liverpool Ada perkembangan positif dari negosiasi ulang kedua kubu Kabar ini dilansir oleh The Athletic Mereka menyebut Henderson akan menyepakati kontrak baru di Liverpool berdurasi 3 tahun Ada juga opsi untuk memperpanjang masa kerjanya setahun lagi jika ada syarat penampilan yang bisa ia penuhi Jika jadi, Henderson akan menjadi pemain kelima yang memperbarui kontraknya di Liverpool Harry King putuskan bertahan di Tottenham Harry King sudah menebar kode bahwa ia bakal cabut dari Tottenham Ia secara terbuka mengatakan ingin pergi demi memenangkan trofi juara dalam karirnya Dilansir The Times, transfer ini tidak akan jadi kenyataan Karena Harry King akan bertahan di London Utara pada musim panas ini Laporan itu mengaklaim bahwa CEO Tottenham Daniel Levy sudah mengadakan pertemuan dengan Harry King Ia sudah menjelaskan situasi Tottenham mengenai transfer Harry King Ia berhasil meyakinkan King untuk bertahan setidaknya satu musim lagi di London Utara Namun Harry King kabarnya sudah meminta agar Tottenham tidak menghalangi kepindahannya di tahun depan Arteta mengecewakan Arsenal hubungi Antonio Conte Sejauh ini Arteta masih kesulitan menstabilkan performa The Gunners Baru-baru ini timnya kalah 2-0 dari tim promosi Brentford pada laga pembukaan EPL Kegagalan Arteta di laga tersebut membuat manajemen Arsenal mulai gerah Mereka mulai mempertimbangkan menuju Antonio Conte sebagai manajer baru mereka Menurut laporan tersebut Pertimbangan utama Arsenal mempekerjakan Conte karena track record yang dimiliki sang manajer Di Inggris Ia pernah berhasil membawa Chelsea jadi juara EPL di tahun 2017 silam Jadi manajemen Arsenal menilai Conte kandidat yang sempurna untuk tim mereka PSG siapkan kontrak monster untuk Paul Pogba Beberapa bulan terakhir sudah banyak beredar spekulasi mengenai masa depan Pogba Ini dikarenakan kontrak sama pemain akan habis di Old Trafford kurang dari 1 tahun lagi PSG tahu bahwa di musim depan persaingan untuk mendapatkan jasa Pogba akan sangat sengit Untuk itu mereka tengah menyiapkan tawaran bernilai fantastis untuk Pogba Mereka kabarnya siap memberikan gaji yang sangat besar untuk sang gelandang Mereka siap menggaji Pogba sebesar 600 ribu euro per pekan PSG yakin dengan gaji sebesar ini Paul Pogba akan tergoda untuk bergabung dengan mereka di musim depan Bape absen dari acara kumpul squad PSG sinyal hengkang Pada hari Sabtu kemarin squad PSG menggelar acara kumpul-kumpul Tuan rumahnya adalah Ander Herrera karena hari tersebut merupakan hari ulang tahunnya Para pemain baru PSG pun ikut menunjukkan batang hidungnya Ada beberapa pemain yang absen dari acara itu Yang menarik perhatian adalah absennya Kylian Bape Absennya Kylian Bape dari acara kumpul-kumpul squad PSG itu akhirnya menimbulkan spekulasi Terkait masa depannya ia disebut bakal cabut ke Real Madrid Media asal Spanyol Marka misalnya Melaporkan Bape sudah mengungkapkan pendiriannya pada petinggi PSG Bahwa ia tak mau tekan kotrak baru Rans Cilegon FC akan uji coba versus Fenerbahce di Turki Rans Cilegon FC membuat kejutan jelang bergulirnya Liga 2 musim ini Mereka bakal menggelar pemusatan latihan di kota Konya Turki 17-26 Agustus 2021 Nantinya juga melaksanakan dua pertandingan uji coba melawan 19-22 Konya Spor dan Fenerbahce Cairman Rans Cilegon FC Raffi Ahmad menyampaikan tidak mencari menang dari laga uji coba tersebut Paling penting timnya bisa memetik pelajaran selama berada di Turki Pertandingan melawan Fenerbahce akan berlangsung pada 24 Agustus mendatang Tapi kesebelasan yang bakal dihadapi Rans Cilegon FC bukanlah tim senior melainkan U19 Edinson Cavani comeback di Manchester United pekan ini Cavani sendiri absen di laga akhir pekan kemarin Ini dikarenakan ia terlambat gabung dengan Manchester United setelah diberi jatah libur ekstra Pakar sepak bola Inggris Jonathan Schreger mengaklaim bahwa Cavani bisa segera comeback di tim utama MU Saat striker kabarnya akan segera gabung latihan MU Menurut laporan Schreger, Cavani telah menyelesaikan masa karantinanya di Manchester Untuk itu Cavani dikabarkan akan mulai berlatih bersama tim utama setan merah perselasak ini Cavani berpotensi tidak butuh waktu lama untuk merumput lagi bersama MU Tim pelatih akan melihat kondisi Cavani dan jika ia dirasa fit maka ia akan dimainkan di akhir pekan nanti Tunggu aksi-aksi Lord Bright White selanjutnya Bright White menjadi bintang dalam duel pembuka Barcelona di La Liga musim ini Dia mencetak 2 gol kemenangan Blaugrana 4-2 atas Real Sociedad di Camp Nou Ini menjadi press kedua yang dicatatkan Martin Bright White sejak bergabung bersama Barcelona pada awal tahun 2020 lalu Bright White pun amat senang dengan performanya menghadapi Real Sociedad Ia bahkan menegaskan tekannya untuk terus berkembang sepanjang musim ini Ini adalah musim panas yang sangat baik Saya mendapatkan kembali kepercayaan diri saya Saya yakin saya terus berkembang sepanjang musim Kata Lord Bright White Klub Kaya Raya Malaysia ingin datangkan Radamel Falcao Tim sepakbuna Kaya Raya dari Liga Malaysia Johor Darul Takzim disebut bakal membuat gebrakan transfer Johor Darul Takzim GDT dikaitkan dengan eks pemain Manchester United yaitu Radamel Falcao Media asal Turki Futumet menulis melalui media sosial Twitter soal ketertarikan GDT terhadap Falcao yang kini membela gerata sarai GDT disebut telah mengajukan tawaran untuk pemain asal Kolombia itu Tak hanya sampai disitu Media yang sama juga menuliskan bahwa Tunku Ismail Ibrahim Yang merupakan pemilik GDT telah melakukan pendekatan untuk mewujudkan transfer tersebut Ada Lionel Messi di PSG Maru Icardi ingin kabur ke Juventus Kedatangan Lionel Messi bisa membawa dampak buruk buat karir Icardi Jika memutuskan untuk tetap tinggal di Perancis Sejak musim lalu Mantan pemain Inter Milan itu sudah dikait-kaitkan dengan kepindahannya ke Juventus Dan tampaknya kedatangan Messi membuat jalannya menuju Turin semakin besar Laporan terbaru menyebut jika suami Wanda Nara itu Sudah melakukan negosiasi dengan manajemen Lafesia Signora Juve tidak memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan pada celila transfer ini Dan laporan mengatakan jika klub Turin akan menawarkan kesepakatan pinjaman Resmi, Liverpool pinjamkan Ben Davies ke Seville United Sejak didatangkan dari Preston North End Davies tak pernah diberikan kesempatan unjuk hiki oleh Jargen Kohl Dan sudah pasti kesempatan itu tak akan datang lagi di musim 2021-2022 Karena Van Dijk dan Joy Gomez telah pulih Satu-satunya jalan terbaik buat perkembangan Davies adalah dengan pindah ke klub lain Ia pun resmi bergabung dengan Seville United pada hari selasa dini hari Kesepakatan pinjaman ini melibatkan biaya sebesar 500 ribu ponsterling Yang harus dibayarkan Seville United ke Liverpool Klub berjulung The Black Dice tersebut Juga akan membayar penuh gaji yang Davies terima selama terikat kontrak dengan The Reds Fabrizio Romano Granit Saka sepakat bertahan di Arsenal Di musim panas ini ada banyak rumor terkait masa depan Saka Sang gelandang diminati banyak klub takusai tampil memukau di Euro 2020 Mikkel Arteta sendiri dilaporkan Oga berpisah dengan Saka Ia ingin sang gelandang tetap menjadi motor permainan timnya di musim 2021-2022 Fabrizio Romano mengaklaim bahwa Asa Arsenal untuk mempertahankan Saka berbuah manis Sang gelandang dilaporkan segera menaikkan kontrak baru di Arsenal Saka kabarnya akan menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun yang membuatnya akan bertahan di Arsenal hingga tahun 2025 Saka juga dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji dengan nilai yang cukup signifikan Juventus pepet terus Sassuolo demi amankan Locatelli Juventus terus mempertegas langkahnya untuk bisa segera menuntaskan kepindahan Manuel Locatelli Pada bursa transfer musim panas ini Terbaru, langkah terbesar yang dilakukan Juventus tampaknya sudah melulukan hati Sassuolo Agar rela melepas salah satu bintang mudanya tersebut Dikutip dari Tuto Juve Kedua belah pihak diakini telah mengunci kesepakatan untuk merealisasikan transfer Locatelli Juventus merasa sangat percaya diri Dengan tawaran bagus sebesar 35 juta euro untuk bisa merekrut Locatelli dari Sassuolo Presiden Barcelona sebut utang klubnya mencapai hampir 23 triliun rupiah Johan Laporta terpilih menjadi Presiden Barcelona untuk kedua kalinya Kali ini ia menggantikan Josep Maria Bartomeu yang diruntung banyak masalah sepanjang kepemimpinannya Laporta mengungkapkan jumlah utang klubnya yang tercapai sudah menggunung Hingga 1,35 miliar euro atau setara dengan hampir 23 triliun rupiah Gaji kami mewakili 103% dari total pendapatan klub Itu 20% sampai 25% lebih banyak dari pesaing kami Hal pertama yang harus kami lakukan ketika kami tiba adalah meminta pinjaman sebesar 80 juta euro Karena jika tidak kami tidak dapat membayar gaji Resium sebelumnya penuh dengan kebohongan Ujar Johan Laporta Dussel berhasrat mainkan Lukaku di laga lawan Arsenal Lukaku harus melewatkan berlagak bersama Chelsea di bagian pertama Liga Inggris Saat melawan Crystal Palace di Stamford Bridge Penyerang 28 tahun ini tak bisa bermain karena harus menjalani karantina Proses karantina Lukaku kini bakal segera berakhir Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Chelsea Thomas Dussel Lukaku bakal segera bergabung dengan latihan Chelsea pada hari Selasa Dussel berhasrat untuk bisa segera memainkan Lukaku Pria asal Jerman ini berharap Lukaku bisa tampil bersama Chelsea saat bertandang ke Emirates Stadium Untuk menghadapi Arsenal di pekan kedua pada hari Minggu Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe